Assalamualaikum, hai teman-teman, kami dari kelompok 7 yang beranggotakan Kizki Hana Anissa dengan nomor induk mahasiswa 9321-266-19 dan teman saya yang bernama M. Ilham Taufiki dengan nomor induk mahasiswa 9321-262-19 Kami akan menjelaskan tentang sarana dan prasarana dalam pendidikan Islam Yang pertama, kita akan menjelaskan tentang pengertian sarana dan prasarana Lalu yang kedua adalah sarana dan prasarana dalam proses belajar-mengajar Dan yang ketiga adalah tujuan sarana dan prasarana pendidikan Dan yang terakhir, sarana dan prasarana dalam konteks pendidikan Islam Pengertian Sarana dan Prasarana Apa sih pengertian sarana dan prasarana itu? Sarana adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dalam mencapai maksud atau tujuan Sedangkan prasarana berarti alat tidak langsung untuk mencapai tujuan Menurut Emuliasa, sarana pendidikan adalah peralatan dan perlengkapan yang secara langsung dipergunakan dan menunjang proses pendidikan Khususnya proses belajar, mengajar seperti gedung, ruang, kelas, meja kursi, serta alat-alat dan media pengajaran Yang selanjutnya yaitu sarana dan prasarana dalam proses belajar-mengajar Sarana pendidikan dibagi menjadi dua macam Yaitu alat pelajaran dan media pendidikan Alat pelajaran adalah alat atau benda yang secara langsung digunakan oleh guru dan murid untuk pembelajaran Alat pelajaran ini terdiri dari yang pertama buku-buku, lalu kamus, kitab Al-Quran, alat peraga, alat praktek, dan alat tulis-menulis Yang kedua adalah media pendidikan Media pendidikan adalah segala sesuatu yang dapat digunakan untuk menyalurkan pesan yang dapat merasang pikiran, perasaan, perhatian, dan kemauan siswa Sehingga dapat mendorong terjadinya proses belajar pada diri siswa Jenis-jenis media pendidikan yaitu adalah media audio, media visual, dan media audio visual Perasarana pendidikan juga dibedakan menjadi dua Yaitu bangunan sekolah dan perabatan sekolah Bangunan sekolah terdiri dari ruang teori, ruang administrasi atau kantor, ruang penunjang, prasarana lingkungan, atau infrastruktur, perabatan sekolah, atau madrasa Sedangkan perabot adalah sarana pengisi ruang Segala penengkapan yang tidak berhubungan langsung dengan proses belajar-mengajar Artinya bukan alat yang dipakai oleh pengajar atau siswa untuk menjelaskan konsep Selanjutnya yaitu tujuan sarana dan prasarana pendidikan Untuk mengupayakan pengadaan sarana dan prasarana pendidikan melalui sistem perencanaan dan pengadaan secara hati-hati dan seksama Sehingga sekolah atau madrasa memiliki sarana dan prasarana yang baik sesuai dengan kebutuhan dana yang efisien Untuk mengupayakan pemakaian sarana dan prasarana sekolah itu harus secara tepat dan efisien Untuk mengupayakan pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan secara teliti dan tepat Sehingga keberadaan sarana dan prasarana tersebut akan selalu dalam keadaan siap pakai ketika akan digunakan Sarana dan prasarana dalam konteks pendidikan Islam Dalam Al-Quran juga ditemukan ayat-ayat yang menunjukkan bahwa pentingnya sarana dan prasarana atau alat dalam pendidikan Makhluk Allah berupa hewan yang dijelaskan dalam Al-Quran juga bisa menjadi alat dalam pendidikan Seperti nama salah satu surah dalam Al-Quran yaitu yang artinya lebah Dalam ayat ke-68 sampai ke-69 Allah menerangkan yang artinya adalah sebagai berikut Dan Tuhanmu mewahyukan kepada lebah Buatlah sarang-sarang di bukit-bukit, di pohon-pohon kayu dan di tempat-tempat yang dibikin manusia Kemudian makanlah dari tiap-tiap macam buah-buahan Tempuhlah jalan Tuhanmu yang telah memudahkan bagimu Dari perut lebah itu keluar minuman madu yang bermacam-macam warnanya Di dalamnya terdapat obat menyembuhkan bagi manusia Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda atau kebesaran Tuhan bagi orang-orang yang memikirkannya Jelaslah bahwa ayat di atas menerangkan bahwa lebah bisa menjadi media atau alat bagi orang-orang yang berpikir Untuk mengenal kebesaran Allah yang pada gilirannya akan meningkatkan keimanan Dan kedekatan atau takarub seorang hamba kepada Allah subhanahu wa ta'ala Nabi Muhammad dalam mendidik para sahabatnya juga melalui alat atau media Baik berupa benda maupun non-benda Salah satu alat yang digunakan Rasulullah dalam memberikan pemahaman kepada para sahabatnya Yaitu dengan menggunakan gambar Pengembangan sarana dan prasarana pendidikan Semakin besar seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi Pendidikan Islam juga tetap melakukan berbagai inovasi Termasuk dalam pengembangan penggunaan alat pendidikan Sehingga membantu kelancaran proses pendidikan tersebut Namun penggunaan alat tersebut Mesti tetap berlantaskan kepada dasar-dasar pendidikan Islam Dan mengacu pada tujuan yang telah direncanakan Demikian penjelasan dari kelompok kami Mengenai sarana dan prasarana dalam pendidikan Islam Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Thank you for watching So don't forget to like, comment, share, and subscribe Sub indo by broth3rmax